Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman selamat bergabung kembali dengan Lizvika Channel Di video kali ini kami akan kembali berbagi update informasi kepada teman-teman semua terkait dengan pencairan bantuan sosial tahap 2 mulai besok 20 Februari tahun 2024 cek saldo Rp600.000 dan Rp200.000 yang mulai masuk rekening KKS Merah Putih mulai besok pagi bagi teman-teman penerima bantuan sosial tunai dari pemerintah silakan teman-teman untuk mengecek informasi ini hingga tuntas dan hingga selesai dan jangan di skip video ini agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi yang akan kami berikan dan tidak salah dalam menerima informasi yang akan kami sampaikan di video kali ini dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi terbaru dari kami seputar pencairan bantuan sosial tunai dan non-tunai dari pemerintah yang akan disalurkan melalui Bank Himbara dan PT. POS Indonesia untuk teman-teman penerima bantuan sosial tunai dari pemerintah setelah dicairkannya bantuan sosial tunai untuk tahap pertama maka silakan teman-teman bersiap untuk pencairan bantuan sosial tunai melalui Bank Himbara untuk pencairan bantuan sosial tahap kedua nah sebenarnya untuk pencairan bantuan sosial tahap pertama ini masih berlangsung pencairannya dan belum tuntas 100% dan masih banyak teman-teman yang belum cair bantuan sosial tunainya untuk tahap pertama baik yang cairnya melalui Bank BRI, BNI ataupun Bank Mandiri namun bagi teman-teman penerima bantuan sosial tahap pertama untuk pencairan bantuan reguler berupa bantuan PKH dan BPNT itu teman-teman sudah bisa melakukan pengecekan saldo karena untuk pencairan bantuan PKH tahap pertama melalui rekening KKS itu terus dilangsungkan pencairannya dan silakan teman-teman untuk mengecek nama teman-teman apakah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH ataupun bantuan BPNT tahap pertama yang dicairkan di bulan Februari ini ataupun teman-teman bisa konfirmasi ke pendamping sosial di wilayah tempat tinggal teman-teman nah untuk pencairan bantuan sosial tunai itu untuk nominalnya tentu saja beragam pencairannya artinya nominalnya tidak sama tergantung dengan komponen bantuan sosial yang teman-teman miliki karena untuk pencairan bantuan PKH itu mulai dicairkan dari nominal Rp275.000 hingga nominal Rp800.000 itu kembali lagi sesuai dengan komponen yang dimiliki dan berapa jumlah komponen yang dimiliki ataupun pencairan bantuan BPNT yang cair untuk tahap kedua ini sama dengan tahap pertama dengan nominal Rp200.000 karena untuk pencairan bantuan BPNT ini di tahun 2024 yang seluruhnya melalui rekening KKS Merah Putih itu dicairkan dengan nominal Rp200.000 kalau di tahun 2023 itu cairnya per 2 bulan namun di tahun 2024 ini cairnya per 1 bulan jadi bagi teman-teman yang penerima bantuan sosial tunai tentunya pemerintah mengupayakan agar pencairan bantuan sosial tahap pertama ini tuntas 100% sebelum dicairkannya bantuan sosial tunai untuk tahap kedua namun bagi teman-teman penerima bantuan sosial silakan teman-teman mulai mengecek besok saldo di rekening KKS teman-teman nominal Rp600.000 dan Rp200.000 yang mulai besok pagi sudah ditransfer ke rekening teman-teman tentunya ini adalah untuk pencairan PKH dan BPNT tahap pertama yang seluruhnya melalui rekening KKS Merah Putih jadi bagi teman-teman semua itu dia update-an informasi kita di hari ini seputar pencairan bantuan sosial besok 20 Februari tahun 2024 dan semoga informasi yang kami berikan bermanfaat jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi ini terima kasih Assalamualaikum Wr Wb